Terima kasih. 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 Saya ingin perhatikan. Terima kasih. Terima kasih. ala yang kekal adanya. Karena otoritas itu dia memiliki sejak sebelum dunia diciptakan. Tapi Yesus bicara sekarang sebagai God-man, sebagai ala manusia. Apa yang Adam tidak pernah bisa lakukan dan gagal lakukan, sekarang Yesus sudah lakukan. Itu sebabnya dia mendapatkan otoritas. Sebenarnya kalau Anda ingat Adam itu diciptakan dengan otoriti dari Tuhan, dengan kuasa. Apa yang dimintakan ala kepada Adam? Ala berkata kepada Adam, untuk memiliki kuasa, memerlukan seluruh bumi, itu sebab salah satu tugas awal Adam adalah memberikan nama kepada para binatang. Monyet lewat. Ini kayaknya enggak cocok kalau namanya kuda. Saya kasih nama monyet. Maka that's why we have monkeys. Semua dikasih nama. Nah di budaya Yahudi pada waktu itu, kalau Anda memberikan nama kepada seseorang, itu berarti Anda punya otoriti untuk mengatur orang tersebut. Hari ini juga kalau Anda itu punya anak sebagai orang tua, Anda punya otoritas untuk kasih nama. Ya kan? Anda enggak mungkin tanya tetangga. Anda enggak mungkin tanya orang lain untuk kasih nama. Tapi sebagai orang tua, you have the rights, you have the authority untuk kasih nama anak. Beberapa kali saya itu ditanya oleh beberapa couples di gereja ini, boleh enggak aku untuk suggest nama tengah? Lalu saya memberikan nama tengah, proposal untuk nama anak-anak mereka. Dan beberapa bagus-bagus memang saudara ya. Tetapi sebetulnya otoritas itu dimiliki oleh orang tua. Nah sama seperti Adam punya otoritas untuk memberi nama kepada para binatang tersebut. Dan sebetulnya agenda Allah adalah Adam itu memakai otoritasnya sampai ke ujung bumi. Kan dikatakan sana taklukanlah seluruh bumi, bukan hanya taman ini. Tetapi dari taman ini sampai ke ujung bumi otoritas itu akan dilakukan oleh Adam. Dan sebetulnya itu seperti seorang anak yang diberikan otoritas untuk melakukan sebuah tugas selalu anak kecil itu akan bilang it's done. Akhirnya selesai gambar ini. Tugas ini. Tapi kita tahu apa yang terjadi sebetulnya Adam itu memberontak pada Allah tidak taat dan dia jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Binatang tidak lagi taat kepada manusia. Itu sebab ada cerita-cerita dimana binatang itu bukan hanya di film ya The Rise of the Planet Apes gitu ya. Bukan. Tetapi ada binatang yang memang sulit untuk tunduk kepada manusia. Tanah tidak lagi ada di bawah otoritas manusia itu sebab perlu penuh dengan semak duri kita bekerja berkeringat bersusah payah karena itu adalah tanah tidak lagi di bawah otoritas manusia. Dunia tidak lagi di bawah otoritas manusia. Demikian juga sesudah karena kegagalan Adam untuk memberitahu istrinya jangan jangan dengar suara si jahat. Maka sekarang suami istri kehilangan konsep otoritas yang Allah sudah berikan di dalam keluarga di awal sebelum jatuh di dalam dosa. Bahkan kita tahu ada pembunuhan di halaman-halaman pertama Alkitab ada pembunuhan di dalam keluarga. Apa yang terjadi yang terjadi adalah Adam itu lupa bahwa dia itu diciptakan dari debu dan harga seorang manusia itu selalu melekat pada Allah. Kalau tidak ada persekutuan dengan Allah dia hanya debu you are just dust itu sebab di dalam kebaktian penghiburan kalau ada orang yang meninggal seringkali ayat yang dibacakan adalah from dust to dust dari debu kembali menjadi debu tanpa Anda melekat dengan penciptamu kita tidak lain adalah debu dan itu yang terjadi tetapi Yesus adalah Adam yang kedua dia taat kepada Allah Bapanya dari awal sampai akhir dan dia melakukan apa yang Adam tidak mampu lakukan dan itu sebabnya kalau Anda masih ingat di atas salib itu dia berkata selesai sudah it's done apa yang Adam tidak bisa selesaikan Yesus selesaikan itu sebab dikatakan di dalam Filipi oleh Rasul Paulus bahwa Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya apa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah the Lord kurios master dia adalah Tuhan otoritas itu yang diberikan sekarang kepada Allah Bapak kepada Yesus Kristus dan the reason Lord itu Tuhan yang bangkit itu sekarang memberikan perintah kepada murid-muridnya karena dia memiliki otoritas untuk bersama-sama dengan para muridnya memperlebar berita sukacita dan kerajaannya tersebut Yesus dari sejak dia melayani dunia memiliki otoritas yang berbeda memang kalau para guru lain itu berkata does say the Lord dalam King James version maka Yesus bilang verily verily I say unto you beda banget yang lain bilang Tuhan bilang begini Yesus bilang tetapi aku kenapa karena dia memang adalah Tuhan sekarang di akhir dia itu melayani dunia ini sebelum dia naik ke surga dia mendapatkan otoritas karena dia sudah menyatakan ketaatannya dan dia sekarang memberikan perintah kepada kita inilah the authority of Jesus inilah the power of Jesus yang diberikan kepada Anda dan saya untuk melakukan tugas mari sekarang kita lihat apa tugas tersebut the assignment from Jesus ada empat kata kerja yang muncul di sana kalau Anda perhatikan pergi baptis kemudian pergi jadikanlah yang kedua kemudian baptislah dan ajarlah nah sebetulnya kalau Anda perhatikan bahasa aslinya dan mungkin Anda sudah tahu akan hal ini the main imperative kata perintah yang utama itu cuma satu yang lain itu hanya participle yang mana menurut Anda dari keempat kata kerja ini yang adalah kata kerja utama kalau Anda menebak kata kerja yang utama adalah jadikanlah semua bangsa muridku itu yang benar memang make disciples itu kata kerja utamanya jadi dalam bahasa Yunani bunyinya itu begini having gone make disciples jadi pada waktu kamu pergi ke berbagai tempat jadikanlah mereka itu muridku kemudian baptiskanlah mereka dan ajarkanlah mereka jadi cara kita itu untuk menjadikan orang lain itu murid yang pertama kita harus pergi yang kedua kita harus membaptiskan mereka dan yang ketiga kita harus mengajarkan mereka apa yang Yesus perintahkan dan ajarkan selama ini tapi kata utamanya adalah make disciples itu sebab making disciples membuat murid itu bukan salah satu program gereja dari sekitar 17 prioritas gereja ini salah satunya enggak gereja eksis tujuannya adalah untuk disciples making disciples hanya itu di gereja kita kita rindu ada orang-orang yang jadi disciples yang making disciples itu sebab mereka menjadi leaders making disciples so tahu kata murid jadikanlah semua bangsa muridku adalah sebutan yang paling sering diberikan kepada orang yang sudah percaya Kristus zaman sekarang beda kamu aktif enggak di gereja enggak saya ini cuman simpatisan datang kebaktian enggak pernah bolos tapi enggak perlu terlalu fanatik apalagi ikut sampai kelas kelompok kecil dan seterusnya anda tahu di alkitab kita berapa kali orang percaya itu disebut sebagai orang Kristen berapa kali tebak berapa kali cuman tiga kali di perjanjian baru hanya tiga kali dan dua diantaranya itu adalah di dalam konteks untuk mencibir menghina orang Kristen tetapi kata yang dipakai untuk orang yang sudah percaya Kristus adalah matetes murid jadi setiap orang Kristen harus menjadi murid itu maksudnya Anda tidak memiliki opsi untuk hanya menjadi seorang simpatisan seorang fan Kristen of Jesus Anda tidak punya opsi untuk hanya ikut-ikutan orang tua yang Kristen makanya saya juga Kristen makanya saya juga gereja tidak ada opsi itu kalau Anda percaya Kristus maka Anda harus menjadi seorang murid apa yang dilakukan oleh seorang murid di zaman dulu dia ikut gurunya kemana-mana dia lihat apa yang gurunya lakukan dia belajar dari gurunya menyerap bukan hanya apa yang dia ajarkan tetapi juga cara hidupnya gaya hidupnya dan kemudian mencoba untuk semakin serupa dengan dia itu apa yang dilakukan murid di zaman yang di zaman Alkitab dan kalau Anda melihat kata pergi di sana yang awal itu ini sebuah paradigm change yang luar biasa sebuah perubahan pergeseran paradigma untuk orang-orang Yahudi para murid Yesus pada waktu itu karena sudah tahu di dalam perjanjian lama ini sedikit background ya dan juga mungkin kalau Anda tahu Matius 28 ini Anda sering dengar tapi mungkin Anda tidak tahu backgroundnya kenapa ini signifikan di dalam perjanjian lama berulang kali Allah itu memberitahu bahwa bangsa-bangsa itu akan datang ke sebuah pusat yaitu di Sion yaitu di Jerusalem jadi gerakannya itu dari luar masuk semua bangsa-bangsa ini akan datang datang ke siapa ujungnya pusatnya tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus jadi di dalam seluruh perjanjian lama the whole objective adalah untuk membawa bangsa-bangsa itu datang seperti air yang mengalir kepada sentralnya yaitu Yesus tetapi Anda lihat sejak Matius 28 Yesus mengubah paradigma itu ini luar biasa ada satu hal yang berbeda di Matius 28 yang kemudian mempengaruhi dunia sejarah dunia karena sejak Matius 28 Yesus selalu bilang now go out jadi dibalik kau tadi itu datanglah kepadaku sekarang pergilah keluar sebetulnya ini sudah ada di dalam cerita Abraham pada waktu Abraham itu dipanggil oleh Tuhan di kejadian 12 Allah bilang begini Abraham aku akan memberkati engkau dan keluargamu untuk menjadi berkat yang besar bagi bangsa-bangsa lain apa kemudian yang terjadi sekarang keluar dari Urkastim keluar dari tempatmu Abraham dan pergilah nah ini sudah menjadi hin menjadi bayang-bayang nanti kita anda dan saya umat percaya ini jadi kita dipanggil masuk ke dalam Kristus untuk kemudian diutus ini adalah gerakan sentrifugal dan sentripetal yang kita harus miliki sebagai orang Kristen tidak ada orang yang hanya datang ke gereja lalu kumpul menjadi holy huddle tadi teman-teman kita yang akan pulang Agaton Marvella menceritakan bagaimana fellowship kita itu sangat hangat mungkin terhangat di Melbourne apalagi kalau harinya panas banget tapi kita tidak cukup kita hanya senang di dalam memiliki persenuhan yang hangat karena kita diutus untuk keluar dan pada waktu kita keluar itu ada ketidaknyamanan yang kita rasakan karena kita meninggalkan comfort zone kita zona nyaman kita orang Yahudi itu paling tidak bisa naik kapal karena orang Yahudi itu bukan nelayan pada dasarnya mereka tidak mau keluar dari daerahnya karena mereka sangat terikat akan tanahnya jadi siapa identitas mereka itu terikat akan tanah milik mereka sekarang Allah mengutus mereka untuk keluar go Paulus tidak pernah naik kapal sebelumnya tapi satu-satunya cara dia pergi ke benua lain dia harus naik kapal dan semua yang dia takutkan akan naik kapal itu terjadi karam kapal bolak-balik tapi demi Injil Kristus dia naik kapal dia pergi itu berarti dia berani keluar dari zona nyamannya kata yang berikutnya adalah make disciples yang menjadi kata kunci jadi apa yang kita lihat disana bahwa make disciples itu adalah kita harus mengabarkan Injil kepada mereka kemudian pada waktu mereka menerima Injil Kristus mereka itu terkait hidupnya dengan Kristus yang sudah bangkit seakan-akan mereka itu melihat Kristus pada waktu kita keluar dan memberitakan Injil dan mengajak mereka untuk datang kepada Kristus perintah make disciples ini jadikanlah mereka muridku ini di dalam bahasa aslinya itu bersifat imperatif tidak ada opsi ada sebuah cerita begini waktu Yesus naik ke surga ini cerita tidak ada di Alkitab karena fiktif imajinatif dia disapa oleh seorang malekat Tuhan engkau akan balik apakah semua orang di dunia sudah percaya kepadamu Yesus bilang tidak tapi kenapa engkau sudah naik ke surga lagi ya karena pekerjaanku sudah selesai tapi kan banyak orang yang belum pertobat oh iya aku sudah punya rencana apa rencananya Tuhan lalu Yesus melihat ke bawah ada sebelas murid itu karena hiyana tinggal sebelas lalu ada beberapa puluh yang lain mereka ini terus mereka itu lihat ke bawah kaget mukanya langsung pucat mau diserahkan sama mereka Tuhan ini kelompok yang tidak bisa diandalkan kelompok yang masih takut-takut ragu-ragu kurang ajar kepada Tuhan seringkali baru beberapa hari yang lalu mereka itu masih ragu-ragu melarang kau untuk naik ke kusah sekarang engkau akan tinggalkan rencana besar keselamatan dunia ini kepada mereka lalu Yesus bilang there is no plan B that's the only plan cuman itu satu-satunya rencana Allah yang besar untuk Anda dan saya jadi kalau Anda berpikir bahwa hidup Kristen itu adalah hidup Kristen yang nyaman dan aman dan santai dan nganggur tanpa pekerjaan tanpa misi Anda mungkin salah dengar entah frekuensi channel radio apa atau dari mana Anda mendengar itu tapi Anda dan saya termasuk di dalam plan A the only plan Allah yaitu menjadikan semua bangsa muridku baptislah mereka yang berikutnya dalam nama Bapak anak dan roh kudus Anda mungkin tahu dan mungkin tidak tahu ini adalah pertama kalinya Yesus itu memberitahu para muridnya dan juga semua orang sampai hari ini bahwa nama Allah itu adalah Bapak Putra roh kudus rumusan tritunggal itu muncul disini pertama kalinya keluar dari mulut Juru Selamat kita karena sebelumnya orang Yahudi itu sangat sangat takut memanggil nama Allah yang suci itu mereka dulu memanggilnya Jehovah tetapi kemudian kalau Anda berbicara sama orang ortodoks Jewish hari ini mereka tidak akan panggil nama Yehovah itu mereka akan panggil nama Hashem yang artinya the name that name karena terlalu suci untuk disebutkan mereka merasa tidak layak tetapi pada waktu Yesus mengatakan itu baptislah mereka di dalam formula trinitas itu nama Allah itu adalah Bapak anak dan roh kudus ini satu hal yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kita dan ini sekaligus menolong kita untuk memahami kenapa Anda harus menjadi bagian dari satu gereja kenapa membership itu penting di gereja kita karena semua orang yang ingin untuk betul-betul diajar di dalam pengajaran yang sehat itu harus ada di dalam kelompok gereja dimana Anda punya accountability terhadap penatua yang ada di gereja tersebut karena Anda dibatiskan di sana itu berarti Anda masuk di dalam satu kumpulan orang percaya dimana hidup Anda sekarang transparan dan akuntabel kepada para pemimpin di gereja tersebut ini adalah dasarnya di baptis itu berarti ada gereja yang membaptiskan yang terakhir adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu segala sesuatu banyak kurikulumnya tidak akan selesai dalam waktu tiga bulan banyak tetapi kalau Anda paham sebenarnya ini membuat hidup kita itu simple dalam keputusan yang sulit Anda lihat saja firman Tuhan itu apa apa yang Yesus katakan dan ajarkan kalau Anda mau taat itu maka hidup Anda sebenarnya akan lebih simple jadi sekarang kita melihat pada waktu kita mendengar kata pergilah itu adalah misional movement pada waktu Yesus bilang baptiskanlah mereka itu adalah relasional di dalam komunitas dan pada waktu Yesus bilang ajarkanlah mereka itu adalah rasional kita yang kemudian diubahkan jadi ini perintah yang sangat jelas sebetulnya tapi seringkali kita tidak melakukannya seorang pengkodoh yang bernama Francis Jan dia pernah cerita begini orang Kristen itu sudah sangat sangat terbiasa untuk cuek terhadap perintah Allah lalu saya cerita gini kalau saya itu suruh anak saya ayo bersihin kamar jangan lupa lalu dua jam kemudian anaknya datang terus Francis tanya lagi gimana sudah bersih kamarnya belum tapi aku sudah menghafalkan apa yang tadi engkau katakan Rachel please clean your room saya sudah hafalkan apa yang papa bilang kepada saya aneh gak seorang yang diminta bukan untuk hafalin perintahku tapi lakukanlah terus anaknya bilang gini bahkan aku sekarang bisa mengulangi perintah papa di dalam bahasa Yunani bahkan nanti teman-teman aku akan datang sore ini untuk membicarakan betapa perintah itu sangat jelas dan seterusnya maksudnya kita hanya melakukan PA studi alkitab ngerti tapi tidak pernah melakukan dan kita merasa itu normal padahal itu abnormal karena seharusnya kalau kita punya anak Anda tahu kan kalau anak disuruh bersihkan kamar maka yang normal adalah dia bersihin kamar bukan menghafal perintah yang saudara katakan kepada dia dalam berbagai bahasa but that's what we do as Christians yang terakhir di dalam bagian ini adalah the assurance by Jesus Jesus bilang memberikan janji ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman and behold I am with you always to the end of the age Jesus tidak hanya memberitahu kita untuk membuat murid dan pergi tetapi dia memberikan kepada kita kehadirannya jadi kalau tadi otoritasnya itu bicara soal power kuasa sekarang bicara soal presence kehadirannya pada waktu Jesus bilang aku akan menyertai kamu kamu itu disana di dalam second person plural artinya dia berserta dengan setiap Anda di ruangan ini pada waktu Anda pergi keluar memberitakan injil dan pada waktu Jesus bilang to the end of the age sampai kepada akhir zaman itu berarti sesudah akhir dari misi ini kita sudah pasti tahu jawabannya kita sudah tahu hasilnya dan hasilnya itu adalah hasil yang happy ending karena disana sesudah kita tahu bahwa Yesus akan datang lagi dan menyempurnakan semua bagian dari dunia ini yang sudah carut-marut akan dosa jadi kalau Anda di tempat kerja menjadi garam yang mencegah kebusukan jadi terang yang mengenyakan kegelapan kemudian Anda itu menyaksikan Kristus setelah ada seorang supervisor yang dia itu membela anak buahnya lalu anak buahnya bilang pak biasanya bos itu selalu menjadikan saya kaming hitam kok bapak ini bisa membela saya oh iya ya gak apa-apalah gitu sekali-sekali tapi dia mendesak tapi pak bapak ini beda banget lalu akhirnya dia bilang iya karena gini sebetulnya ya kamu nanya akhirnya saya yaudahlah saya cerita karena saya itu melayani dan menyembah Yesus yang pernah menanggung kesalahan saya jadi sekarang saya belajar untuk menanggung kesalahan kamu karena kesalahan saya sudah ditanggung oleh Yesus nah sustra itu satu hal yang simple yang dilakukan di tempat kerja dan itu membuat orang tersebut akhirnya mulai berkenalan dengan Yesus pertanyaan berikutnya adalah bapak kalau minggu ke gereja mana gitu kan karena dia tertarik sustra untuk datang dan itu yang seharusnya kita lakukan dan Yesus bersama dengan kita pada waktu kita ragu-ragu dan takut untuk menceritakan tentang Kristus tersebut sustra respon anda apa hari ini pagi ini kalau anda melihat di ayat yang ke-16 yang kita tidak baca dari Matius 28 tadi katakan di sana demikian sustra ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka ketika mereka melihat dia mereka menyembahnya tapi beberapa orang ragu-ragu beberapa orang ragu-ragu beberapa dari anda di sini mungkin ragu-ragu biarlah apa yang anda dengar hari ini meneguhkan anda untuk pergi karena Yesus berkata segala kuasa telah diberikan di surga dan di bumi kepada aku sekarang aku mengutus kau dan aku akan bersama dengan kau pada waktu anda tidak tahu mau ngomong apa Yesus itu berada bukan hanya di sampingmu tapi di dalammu melalui rohnya memberi kamu bijaksana untuk tahu apa yang harus anda katakan itu sebabnya di kisah Rasul 1 ayat 8 selajah yang terakhir dikatakan di sana bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau anda jadi orang Kristen tidak pernah merasakan Tuhan mana sih kuasa saya gak pernah itu punya kuasa gitu ya sustra akan menjalani hidup Kristen itu secara miskin kepengen gak sih anda itu mengalami kuasa Tuhan itu bekerja iya ya saya itu gak mungkin bisa berani ngomong ke bos saya begitu bersaksi tentang Kristus nah kalau anda berani itu karena anda mengalami apa yang Yesus janjikan kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem dan Judea itu di tempat lokal dimana kita ada di Samaria itu artinya orang yang berbeda dengan anda berbeda ras berbeda bangsa berbeda bahasa sampai ke ujung bumi dan kita akan melihat itu di dalam minggu-minggu yang akan datang jadi sustra kepada anda yang sudah Kristen di tempat ini maukah anda mengalami kuasa itu kehadiran Yesus secara khusus untuk anda mengabarkan injilnya bagi anda yang belum percaya belum Kristen sustra ini adalah Kristus yang bangkit kalau ada Juru Selamat yang mau mati bagimu dan dia tidak tinggal dikubur kalau yang ngomong ini adalah guru yang mati anda cuma baca bukunya oh guru yang mati ini bilang begini jangan lakukan itu anda keluar dari gereja jangan datang ke gereja lagi karena buat apa yang dikotbakan dari mimbar itu adalah perkataan orang yang mati tetapi ini adalah perkataan Tuhan yang bangkit mengalahkan kematian itu sebab anda perlu mempertimbangkan Kristus datang kepadanya sustra saya punya laporan survei dari jemaat kita yang dilakukan oleh NCLS dikatakan disana hanya 30% orang yang pernah mengajak orang lain datang ke gereja ini di jemaat kita hanya 30% cuma sepertiga dua pertiga tidak pernah mengajak orang datang ke ibadah ICC 60% orang itu merasa bisa share imannya tapi 40% belum saya rindu sustra dua angka ini 30% dan 60% menjadi 100% karena kita sekarang sadar Kristus yang bangkit itu bersama dengan aku memberikan kuasanya untuk aku mengabarkan injilnya mari kita tunduk kepala berdoa Bapak kami bersyukur untuk firmanmu hari ini kami tidak fasilidah banyak hal yang kami tidak tahu tentang firmanmu tetapi ya Tuhan bukan masalah kognitif dan kepribadian atau kepandayan fasilidah kami tetapi kemauan kami untuk taat taat kepada perintahmu untuk kami bisa mengalami kuasa dari Kristus sendiri melalui rohmu di dalam kami untuk menjadi saksimu di Melbourne dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam nama Tuhan Yesus Amin